Halo anak-anakku, apa kabar? Saya harap semuanya sehat ya Hari ini pembelajaran kita untuk kelas 7 Tema kita adalah Yesus Sang Pendoa Nah untuk mengawali pembelajaran kita Kita akan awali dengan doa ya Mari kita siapkan hati kita mau berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak yang mengakasih Engkau senantiasa menjadi perdoman kami dalam bertindak Ajarlah kami untuk meneladan Putramu Berdoa sesuai dengan situasi dan kebutuhan kami Bantulah kami hari ini Agar kami mampu memahami teladan Putramu Dalam mengaturkan doa kepadamu Bantulah kami Mampu untuk melaksanakan ajaran Putramu Terlebih dalam ajarannya mengenai doa yang baik Ajarlah kami untuk mampu berdoa Tidak hanya di mulut saja Melainkan berdoa dengan penuh iman kepadamu Engkau kami puji Dan kami sembah ya Bapak Kini dan sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Nah anak-anakku Kita sudah mengawali kegiatan kita dan doa Di pembelajaran ini saya ingin kalian untuk memperhatikan gambar-gambar berikut ini Ya kira-kira gambar apa ini ya Nah ini adalah gambar-gambar Apa? Ya Yesus sedang berdoa Di gambar-gambar ini kita bisa lihat ya Bagaimana Yesus sedang berdoa Lihat posisi Yesus berdoa Ada banyak sekali ya Sikap-sikap yang Yesus pakai Tapi ingat ya Satu yang sama Yaitu Yesus berdoa dengan sepenuh hati Yesus berdoa di tempat yang sepi Sendiri Ini yang nanti akan kita lihat Bagaimana contoh dan teladan Yesus dalam Dalam berdoa Nah anak-anakku Kalau kita mau Memahami tentang doa Kita harus tahu dulu tuh Doa itu apa sih Ya Kita lihat sama-sama Jadi doa merupakan suatu sarana Yang kita Pergunakan untuk Berkomunikasi dengan Dengan Tuhan Nah itulah doa Sarana kita untuk berkomunikasi dengan Dengan Tuhan Nah Dalam doa yang baik Ya harus terjadi komunikasi yang Timbal balik Antara kita Yang berdoa Dengan Tuhan sendiri Ya Jadi Ketika kita berdoa Tuhan berkenan mendengarkan doa kita Dan Sebaliknya Dalam doa Ada saat Dimana kita harus Membuka hati Untuk mendengarkan Sapaan Tuhan Yang Menggema Di dalam hati kita Melalui Bacaan kita puji Atau melalui Meditasi Dan Permendungan pribadi Nah Sering terjadi Ya dalam berdoa Kita hanya Meminta-minta saja Kepada Tuhan Dan dalam Permintaan kita Seolah-olah Kita memaksa Tuhan Untuk mengabulkannya Nah Doa yang kita ungkapkan Hendaknya secara Tulus ya Menyatakan kepada Tuhan Bukan merupakan doa Yang hanya Terucap di mulut Namun Tidak Kita ungkapkan Dengan sikap Penuh Atau dengan Sepenuh hati kita Doa yang kita Ungkapkan Ya dengan Sepenuh hati Dan dengan Penuh iman Serta Kita mohon Sesuai dengan Kehendaknya Maka Tuhan Akan senantiasa Memberikan Yang terbaik Bagi kita Ananaku Ya bagi umat Katolik Teladan Dalam hal Berdoa Itu ya Yesus sendiri Pada saat Yesus Berusia 12 tahun Ya masih ingat Peristiwa ketika Yesus Apa Mengunjungi Baid Allah Yesus Menunjukkan Prinsip hidup Yang dimilikinya Kepada Maria dan Yusuf Saat mereka Mencari Yesus Dibaid Allah Yesus berkata Tidakkah Kamu tahu Bahwa aku harus Berada Di rumah Bapaku Yesus Harus berada Di rumah Bapanya Berada Bersama Allah Bapak Menjadi Prinsip Hidup Yesus Yesus juga Mengajarkan Kepada kita Tentang Berbagai Sikap Yang baik Dalam berdoa Serta Isi doa Yang baik Seperti Yang diajarkannya Kepada kita Nah Doa Bapak kami Adalah Suatu warisan Ajaran Yesus Kepada kita Yang kita Ucapkan Dalam Setiap Doa-doa kita Bahkan Seringkali Kita mempersatukan Doa-doa kita Dengan doa Bapak kami Yang telah Diajarkan Yesus sendiri Hal ini Seperti terungkap Dalam Injil Matius Bapak 6 Ayat 5 Sampai 15 Nah Bagaimana sih Kita harus berdoa Nah Doa yang baik Menurut Birkat Hampson Paling tidak Berisi Tiga hal Yaitu Ada pujian Syukur Dan Permohonan Nah Jadi Dalam berdoa Hendaknya kita Tidak hanya Meminta-minta Saja Tanpa ada Unsur pujian Dan syukur Kepada Tuhan Nah Doa merupakan Suatu sarana Komunikasi Yang kita gunakan Untuk berkomunikasi Dengan Tuhan Dalam doa yang baik Sekali lagi Terjadi suatu komunikasi Yang timbal balik Antara kita dan Tuhan Kita yang berdoa Dan Tuhan sendiri Maka Sika berdoa yang baik Yang disampaikan oleh Yesus Yaitu Apa? Nah nanti juga akan kita lihat Yesus mengajar ini kita Ketika kita berdoa Masuklah ke dalam kamarmu Tutuplah pintu Dan berdoalah kepada Bapamu Yang ada di tempat Tersembunyi Dalam berdoa Janganlah bertele-tele Seperti kebiasaan orang Yang tidak mengenal Allah Inilah sikap berdoa Yang disampaikan oleh Yesus Untuk kita Contoh dan teladani Masuk ke dalam pintu kamar Tutup pintu Dan berdoa Kepada Bapamu Ya Dan juga apa? Doanya jangan Bertele-tele Nah Anak-anakku Belajar dari Yesus Cara berdoa Bagi Yesus Doa Mengungkapkan Kesatuan Yesus Dengan Dengan Allah Ya Yesus selalu Menemukan kesempatan Untuk Berdoaan Dengan Allah Betapapun sibuknya Ya Betapapun sibuknya Yesus Yesus Tetap dapat Naik ke atas bukit Dan berdoa Seorang diri Perhatikan gambar-gambar Pada awal Yang saya minta kalian Untuk mengamati tadi Yesus selalu Melibatkan Allah Saat menghadapi Peristiwa-peristiwa Penting dalam hidupnya Seperti Dalam peristiwa Pembaptisan Ya Saat Memanggil para rasulnya Atau saat Menghadapi Sengsara Dan wafatnya Anak-anakku Seperti sudah Saya singgung tadi Bahwa Doa Bapak kami Merupakan salah satu Warisan yang paling berharga Yang Tuhan Yesus Berikan kepada kita Melalui doa Bapak kami ini Kita diajak oleh Yesus untuk Memanggil Allah Sebagai Bapak Sebab kita Telah Diangkat menjadi Anak-anak Allah Nah Doa Bapak kami Sesungguhnya Mengandung Tujuh ungkapan Yang Terbagi Menjadi Dua bagian Yang pertama Untuk memuliakan Tuhan Yaitu nanti Bisa dibaca Atau ditemukan Di Injil Lukas Sebab 6 Ayat 9 Sampai 10 Sedangkan bagian kedua Mengungkapkan Kebutuhan kita Yang berdoa Itu nanti Bisa dilihat Di Injil Lukas Sebab 6 Ayat 11 Sampai 13 Nah Doa Bapak kami ini Mengandung Pujian Atau Penyembahan Kepada Allah Menyerahkan diri kita Kepadanya Pertobatan Dan Permohonan Nah Sebagai Refleksi Sudahkah Doa-doa saya Sesuai dengan Yang Diajarkan Yesus Nah Anak-anakku Itulah pertanyaan Refleksi Atas pembelajaran Kita hari ini Dimana kita Bisa meneladan Bagaimana Yesus berdoa Baik itu Sikap hati Ya Bagaimana Berdoa Dan Apa sih isinya Ya Isi doa-doa kita Nah Anak-anakku Demikian proses Pembelajaran kita Hari ini Semoga Sungguh-sungguh Memang Doa Menjadi Sarana Komunikasi Kita dengan Tuhan Sarana Kita untuk Berdialog Dengan Tuhan Mengungkapkan Iman kita Nah Di akhir Pembelajaran ini Kita akhiri dengan doa Kita siapkan hati Kita Akan berdoa Kita Mendaraskan Masmur 5 Marilah kita Berdoa Dalam nama Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Berilah telinga Kepada perkataanku Ya Tuhan Indahkanlah Kelukesahku Perhatikanlah Teriakanku Minta tolong Ya Rajaku Dan Allahku Sebab Kepadamulah Aku berdoa Tuhan Pada waktu pagi Engkau mendengarkan Seruanku Pada waktu pagi Aku mengaturkan Persembahan bagimu Dan Aku Menunggu-nunggu Sebab Engkau Bukan Allah Yang berkenan Kepada Kefasikan Orang jahat Takkan Menumpang Padamu Pembual Tidak akan Tahan Di depan Matamu Engkau Membenci Semua orang Yang melakukan Kejahatan Engkau Membinasakan Orang-orang Yang berkata Bohong Tuhan Cicik Melihat Penumpah Darah Dan penipu Tetapi Engkau Berkat Kasih Setiamu Yang besar Aku Akan Masuk Kedalam Rumah Sujud Menyembah Ke arah Baidmu Yang kudus Dengan Takut Akan Engkau Tuhan Tuntunlah Aku Dalam Keadilanmu Karena Seteruku Ratakanlah Jalanmu Di depanku Sebab Perkataan Mereka Tidak ada Yang jujur Batin mereka Penuh Kebusukan Kerongkongan Mereka Seperti Kubur Terenganga Lidah Mereka Merayu-rayu Biarlah Mereka Menanggung Kesalahan Mereka Ya Allah Biarlah Mereka Jatuh Karena Rancangannya Sendiri Buanglah Mereka Karena Banyaknya Pelanggaran Mereka Sebab Mereka Memberontak Terhadap Engkau Tetapi Semua orang Yang berlindung Padamu Akan Bersuka Cita Mereka Akan Bersorak Sorai Selama-lamanya Karena Engkau Menaungi Mereka Dan Karena Engkau Akan Bersukarya Orang-orang Yang Mengasih Namamu Sebab Engkau Yang Memberkati Orang Benar Ya Tuhan Engkau Memagari Dia Dengan Anugrah Seperti Perisai Kemuliaan Kepada Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Seperti Pada Permulaan Sekarang Selalu Dan Sepanjang Segala Abad Amin Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Oke Anak-anakku Terima kasih Sudah mengikuti Pembelajaran Kita Dari Awal Sampai Akhir Kita Sudah Belajar Dari Yesus Bagaimana Yesus Berdoa Dan Kita Wajib Meneladan Meneladan Yesus Sendiri Nah Untuk Penelayan Silahkan Jawab Pertanyaan Berikut Yang pertama Jelaskan Apa yang Dimaksud Dengan Doa Kemudian Bagaimana Isi Doa Yang Baik Itu Kemudian Bagaimana Teladan Yesus Dalam Berdoa Kemudian Yang Terakhir Jelaskan Ungkapan Doa Apa Saja Yang Termuat Dalam Doa Bapak Kami Nah Ini Silahkan Kalian Jawab Pertanyaan Ini Kemudian Sebagai Tugas Sebagai Nilai Keterampilan Kalian Bisa Lakukan Ini Silahkan Baca Tekst Kita Puji Dari Injil Lukas Bab 11 Ayat 1 Sampai Sampai 13 Dan Injil Yohanes Bab 17 Ayat 1 Sampai Dengan 6 Nah Setelah Membaca Nanti Temukan Dan Kemudian Tuliskan Pesan Apa Saja Yang Disampaikan Oleh Yesus Kepada Kita Sehubungan Dengan Doa Berdasarkan Kedua Bacaan Injil Tersebut Oke Silahkan Nanti Kalau Sudah Selesai Silahkan Nanti Kumpulkan Lewat WA Atau Google Form Atau Google Classroom Oke Demikian Proses Pembelajaran Kita Semoga Tuhan Yesus Selalu Menguatkan Kita Terutama Dalam Pembelajaran Pembelajaran Kita Ya Yesus Mengajari Kita Bagaimana Kita Berdoa Tidak Hanya Memohon Tapi Memuji Bersyukur Ya Kita Bisa Contoh Ya Isi-isi Doa Dalam Doa Bapak Kamu Anakku Demikian Pembelajaran Kita Tetap Semangat Jaga Kesehatan Sampai Ketemu Ya Di Video Pembelajaran Berikutnya Oke Yang belum Subscribe Silahkan Tekan Tombol Subscribe Dulu Supaya Tidak Tertinggal Pelajaran Kita Berikutnya Bye Bye Tuhan Berkati See you